Halo teman-teman selamat sore kembali lagi di channel semuternes logo Imo semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan rezeki dan usahanya ya teman-teman mohon maaf dari kemarin kita belum bisa sempat upload video karena lagi banyak apa ya lagi banyak kendala ya kan lagi ke kurang enak badan juga lagi musimnya jadi saran saya jaga kesehatan ya teman-teman seperti biasa aktivitas di puljapos sore ini saya akan review satu unit Vios limo 2014 yang sudah ready siap pakai ya teman-teman jadi kalau misalnya kalian minat mau langsung itu kita ada ready satu unit silahkan saja paling tinggal perbaikan-perbaikan yang minim aja nggak sampai lama ya teman-teman ini mobilnya nih nah mobilnya ini cakep banget ya warnanya putih tapi ini X biru ya bukan X putih nah ini di depan saya sudah ada Vios limo gen 3 gen 3 2014 sudah upgrade ya teman-teman sudah upgrade untuk kondisinya bisa kita lihat nih di video seperti ini atau kalau misalnya kalian pengen-pengen langsung bisa lihat ke lokasi ya teman-teman nah ini untuk mobilnya sudah dipasangkan juga untuk body kitnya sudah dipasangkan juga jadi kalau misalnya ingat body kit kalian tinggal pakai aja pokoknya ganteng lah ya untuk dipakai nongkrong-nongkrong di luaran buat dibawa ke kondangan apalagi misalnya buat pulang kampung itu sangat masuk ya teman-teman ya untuk keluarga kecil ya tentunya soalnya sedan kan untuk sedan paling muat 4-5 orang aja tapi kalau untuk segi kenyamanan jangan ditanya lagi kalau sedan pokoknya yang sudah pakai mobil-mobil Vios nah itu pasti sudah ngerasain lah kenyamanannya seperti apa walaupun itu ekstaksi syukur-syukur kalau misalnya bukan ekstaksi itu pasti lebih bagus lebih nyaman nah nih kita lihat saja nih ha modipnya modip termasuknya full upgrade tapi untuk lampu tidak di custom ya teman-teman lampu tidak di custom lampunya masih normal seperti biasa ya Nah untuk kacanya pun mikanya itu juga masih bagus banget masih bening jadi nggak ada yang kuning-kuning itu tidak ada ya teman-teman nih sudah dipasangkan poklem poklemnya ori ya poklem ori dan untuk peleknya pun juga sewarna dengan bodi warnanya putih pokoknya ini buat kongko-kongko buat jalan-jalan sudah tidak ngirin ekstaksi lagi ya nah ini modipnya nggak terlalu rame tapi sudah ada unsurnya modip seperti itu ya kita lihat nih teman-teman nah ini untuk peleknya sendiri nah peleknya sendiri seperti ini saya yakin bahwa banyak ya yang suka model pelek seperti ini 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 sangat bagus ya kan kalau untuk ukuran bannya 205 ring 40 ya teman-teman R17 seringnya R17 seperti ini ini linernya linernya masih agak kurang rapi nanti bisa dirapikan seperti itu untuk nut-nut bodinya pun juga ketemu semua ya teman-teman seperti itu nah untuk bodi kitnya sendiri ini bodi kitnya sudah dicat sewarna sama bodi dan ini plastik ya teman-teman ya ini plastik bodi kit plastik plock and ply bukan yang apa tuh yang satunya yang biasa ya ini yang plastik jadi lebih bagus ya lebih bagus lebih awet kalau untuk yang plastik itu lebih awet teman-teman kenapa dia lebih mahal karena dia lebih awet nah untuk telang air seperti biasa sudah dipasangkan telang air pokoknya kalian langsung japri saja kalau misalnya minat uniknya sudah ready paling tinggal perbaikan yang minim-minim aja ya yang kecil-kecil aja nah untuk trun kitnya trun kitnya juga sudah diganti pakai yang chrome jadi sudah menimbulkan kesan mewah ya Pios G sudah ditambahkan juga untuk daktelnya seperti ini untuk handle-nya juga sudah dicat sewarna bodi teman-teman untuk di bagian dalamnya yuk kita lihat nah untuk bagian dalamnya ini sudah custom juga ya teman-teman nah dalamnya sudah custom juga nah nanti tinggal dipasangkan untuk karpet dasar ya karpet dasar nah untuk keadaannya seperti ini teman-teman sudah ada head unitnya juga pokoknya kalian ready siap pakai untuk langit-langitnya juga sudah di custom pokoknya unitnya sudah tinggal pakai nah untuk power window-nya sudah dipasangkan juga jadi sudah bukan yang model engkol ya sudah elektrik power window untuk kilometernya berapa kilometernya itu di 245.355 ya teman-teman nah nanti untuk yang lain seperti perapian untuk AC untuk bodi misalnya pengen dipoles lagi itu bisa ya teman-teman silahkan untuk yang minat silahkan JAPRI silahkan WA saja nomernya ada di deskripsi teman-teman ya untuk speknya tanya-tanya harga silahkan oh ya untuk ini untuk spionnya masih yang manual ini masih manual ya belum menggunakan yang auto retract kita lihat mesinnya seperti apa nah ini di ruang mesinnya seperti ini ya teman-teman ini di ruang mesinnya seperti ini silahkan saja untuk yang minat siapa cepat ya langsung dapat unitnya bisa langsung kelunasan ya teman-teman karena unitnya sudah ready seperti itu ini masih ya walaupun mobil second tapi masih kelihatan bagus ya untuk ruang mesinnya juga kotor masih bersih seperti ini untuk di bagasi untuk di ruang mesin nah ini di sebelah kirinya seperti ini ini sudah power window sudah power window duduk di baris kedua nah lumayan berasa untuk mewahnya teman-teman seperti ini keadaannya silahkan nanti tinggal perapian unit sudah enggak banyak ya perapian unitnya soalnya ini mobil sudah ready ya ready siapa pakai yang paling perapian sedikit aja ini bagaimana mobilnya bagus modipnya memang sengaja tidak tidak terlalu aneh-aneh untuk harganya ini 105 juta ya teman-teman 105 juta untuk speknya nanti kita tuliskan di deskripsi seperti itu oke terima kasih terima kasih sudah menonton video saya ini bukan enggak ini ya bukan renggang ini tadi habis saya buka ini saya tutup ya teman-teman oke terima kasih terima kasih sudah menonton di akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya untuk yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah subscribe terima kasih ya untuk telah mengikuti kami selama ini oke terima kasih selamat suri selamat suri selamat menikmati